Harga rumahnya ya teman-teman ya, untuk yang 4 kamar itu sudah rata-rata 1 juta dolar Australia. Tuh di belakang situ, di belakang situ berkabut banget teman-teman. Oke, kita jalan turun lewat sini teman-teman. Tuh di situ ada sepasang bebek teman-teman. Cuma aku nggak tahu ya ini jenis bebek apa. Ada truk datang, tuh. Tuh dia balik lagi. Kalau udah mau jatuh, kita gantung badan kita. Aku agak sedikit bergantungan ini. Halo teman-teman semua, good morning. Selamat pagi dari Sydney, Australia. Hari ini aku mau jalan pagi sama anakku ya, Edric. Jadi kayaknya di seberang sini, kalau nggak salah perumahan ini namanya Arkadian Hills. Kita mau ke sana, mau jalan ke situ. Nah, di belakangku ini namanya The Northern Road. Jadi ke arah belakang situ, itu ke arah Western Sydney International Airport. Jadi di situ nanti bakal ada airport baru ya, Western Sydney Airport. Jadi ada domestik sama internasional. Nggak jauh dari sini. Mungkin nggak sampai antara 10 menitan gitu ya. Sekarang sekitar jam 8 pagi. Udaranya masih 6 derajat Celcius ya. Ada matahari nih teman-teman. Tapi walaupun ada matahari, karena masih pagi ya, jadi masih dingin. Sekarang kan masih winter ya. 6 derajat Celcius. Jadi aku pakai jaket agak tebal sedikit. Ini Edric. Good morning. Ini Edric. Kita mau jalan-jalan. Oh iya, ini perumahannya. Namanya Arcadian Hills. Arcadian Hills. Jadi daerah sini bakal berkembang ya. Sebenarnya sudah berkembang pesat sekali. Sudah banyak rumah-rumah baru. Sudah banyak perumahan baru juga. Jadi rumah-rumah yang dibangun di daerah sini sudah ribu-ribuan ya. Dulunya ini hutan semua nih teman-teman. Tapi sekarang jadi banyak perumahan. Dan harga rumahnya sudah mahal-mahal. Harga tanahnya sudah naik sekitar 3 kali lipat. Dari kurang lebih 5 tahun yang lalu ya sudah naik begitu banyak. Karena airport yang baru. Karena mereka bangun airport baru teman-teman. Nah ini kita jalan. Kita masuk ke perumahan Arcadian Hills. Sebelah situ masih berembun sekali sebenarnya teman-teman. Tapi gak tahu kita. Gak tahu kamera bisa lihat apa enggak ya. Itu kelihatan berembun sekali. Dan terasa sih nafas kita juga terasa. Ini embunnya sejuk sekali teman-teman. Dingin sekali. Kuping sama hidung terasa dingin sekali. Tapi kalau kita lihat mataharinya ini sebenarnya masih gak terlalu panas gitu ya. Karena baru terbit. Jadi masih 6 derajat Celcius. Situasinya seperti ini teman-teman. Itu ada apa tuh? Sekolahan ya. Arcadian Hills Hall bukan. Itu Sales and Information Center. Di sebelah situ kayaknya yang ada soalannya. Nah. Di sini kelihatannya. Memang Australia begini suasananya teman-teman. Kalau di perumahan. Banyak tempat-tempat yang kayak begini dipertahankan ya. Enggak boleh dibangun. Biasanya ini disebut reserve. Jadi. Dilindungi tempat-tempat yang begini banyak sekali yang enggak boleh dibangun. Jadi suasananya itu. Sangat alami gitu ya. Ini seperti kayak begini. Tempat-tempat yang kayak begini. Enggak dibangun. Nah ini kita sudah masuk ke perumahan ya. Jadi suasana rumah-rumah di sini tuh. Oh ternyata di sini bangunannya seperti ini. Agak seperti kayak di countryside gitu modelnya ya. Oke kita nyeberang yuk. Jadi aku sama Edrik kita mau jalan menuju ke ada bukit kecil ya. Ada hills di sebelah sono ya. Makanya disebut Arkadian Hills ya. Mungkin. Mungkin ya. Kita enggak yakin. Itu ada sedikit bukit kita naik ke atasnya nanti ya. Harusnya tadi lebih pagi lagi supaya bisa lihat ini sunrise tapi terlalu dingin teman-teman. Jadi kita enggak mau keluar terlalu pagi. Sekarang aja masih dingin ya. Jadi lokasi tempat ini kurang lebih 60 km dari Sydney City. Jadi ini adalah southwest ya teman-teman. Dan walaupun sekitar like 1 jam gitu ya dari Sydney City. Tapi daerah-daerah sini harga-harga rumahnya udah mahal sekali. Harga tanahnya udah mahal sekali. Karena dekat sama airport yang baru ya. Western Sydney Airport teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa google kalau mau tau lebih banyak mengenai Western Sydney Airport. Jadi katanya tahun 2026 bakal mulai beroperasi. Tapi kalau enggak salah mereka mulai yang domestik dulu. Habis itu nanti disusul sama yang internasional. Nah jadi nanti kalau ke Indonesia itu sudah mulai dari sana nanti tahun 2026. Itu ada bebek-bebek teman-teman. Bebek lagi berjemur di situ. Ini ada taman di sini ya. Tapi enggak ada orang teman-teman. Di situ ada apa tuh? Art. Bagus ya. Di sana ada sign. Care for our wildlife. Wildlife ada gambar bebek. Di sini binatang itu benar-benar dilindungi teman-teman. Jadi kalau biasanya ada binatang yang cedera itu ada tempatnya ya. Ada nomor telepon juga yang bisa untuk orang-orang telepon ke sana untuk melapor. Nanti ada yang datang, ada yang nolong. Di bawah situ ada taman buat bermain anak-anak ya. Taman bermain buat anak-anak. Di sini banyak sekali taman-taman ya. Tempatnya benar-benar ini ya. Material banget. Asli sekali. Tuh di sebelah sini rumah-rumah semua tuh. Oh ternyata di bawah situ ada tempat buat olahraga. Jadi buat semua umur ya. Bukan cuma buat anak-anak aja. Segala umur. Bisa turun ke situ. Bisa olahraga di situ. Di bawah situ. Walaupun lokasi daerah sini itu sekitar satu jam dari Sydney City. Tapi harga rumahnya ya teman-teman ya. Untuk yang empat kamar itu sudah rata-rata satu juta dolar Australia. Untuk yang ukuran kamar. Jadi udah cukup mahal sekali ya. Harga tanah pun sudah berkisar seribu tiga ratus. Seribu tiga ratus per meter persegi. Bahkan untuk lokasi yang agak bagus ya. Bisa sampai seribu enam ratus per meter persegi. Jadi harga itu udah naik banyak sekali. Tapi ada juga yang mungkin berkisaran seribu. Dan itu lokasi yang biasanya tempatnya kurang bagus. Atau dekat sekali sama jalan besar. Jadi biasanya berisik sekali kalau udah dekat banget sama highwaynya. Dan yang orang suka itu yang agak di dalam. Tempatnya agak sunyi. Di Australia sini mereka suka sekali tempat-tempat yang agak sunyi gitu ya. Tempat-tempat yang gak terlalu berisik. Yang berisik itu biasanya lebih murah justru. Oke. Kita jalan terus. Kita masih menuju ke bukitnya ya. Sudah mau sampai kata Edric. Nah ini aku kasih lihat situasi di depan ya. Nah ini situasinya. Model-model rumahnya itu seperti ini teman-teman. Oke kita naik ke atas bukit ini. Ini bukit kecil aja bukan bukit yang gede banget teman-teman. Bukitnya agak tinggi. Tapi dari sini kita bisa lihat bagus si pemandangannya. Tuh di sebelah sana masih bus. Masih hutan-hutan sebelah situ. Lihat langitnya cerah banget teman-teman. Ya tingkat polusinya rendah sekali di sini. Makanya langitnya itu bisa biru banget. Gak ada polusinya. Kita masih harus muter sedikit ya. Kita jalan ngikutin ini footpath ya. Kita ngikutin nanti kita naik ke atas bukit itu ya. Bukit kecil. Tapi sebenarnya daerah sini udah tinggi sih ya. Udah cukup tinggi ya. Jadi kalau kita naik di situ bakal bagus pemandangannya. Teman-teman kalau kalian suka sama video ini. Jalan-jalan di perumahan-perumahan ya. Atau di kompleks-kompleks yang seperti ini ya. Lingkungan perumahan. Silahkan komen ya. Nanti mungkin aku sering-sering jalan-jalan di perumahan-perumahan yang lainnya juga ya. Jadi kalian bisa lihat situasi perumahan di Australia itu seperti apa. Suasananya. Tapi kalau yang di dekat sama Siti itu kebanyakan bangunan-bangunan tua ya. Jadi bangunan-bangunan tua di Siti kayak tempat-tempat yang agak bersejarah itu gak boleh dibongkar ya. Jadi dipertahankan keasliannya. Banyak sekali rumah-rumah yang sudah tua tetap dipertahankan. Tapi harganya mahal banget. Yang di dekat Siti itu udah benar-benar mahal sekali teman-teman. Cuman ya di Siti walaupun banyak bangunan tua tetap yang minat orang yang beli itu tinggi sekali ya. Karena mau kemana-mana gampang. Tapi di daerah sini pun nanti satu hari akan menjadi CBD juga. Cuman ya untuk jangka panjang ya. Karena di sini akan berkembang juga. Sekarang pun sudah kelihatan berkembang dengan besar sekali. Sudah menjadi tasaran para pengusaha ya. Mereka mulai bangun-bangun banyak sekali. Ada rencana mereka mau bangun hotel, mereka mau bangun pusat bisnis di sekitar sini. Oke sekarang kita sudah sampai di atasnya teman-teman. Lihat pemandangannya. Bagus sekali. Ini rumah-rumah itu ada rumah deret juga di sini teman-teman. Rumah deret ya. Itu townhouses. Townhouse itu ya rumah deret. Tapi di Australia untuk perumahan itu biasanya kebanyakan rumah tunggal ya. Kalau yang disebut rumah itu biasanya rumah tunggal. Jadi di sekelilingnya itu nggak nempel sama rumah-rumah tetangga ya. Tuh inilah lingkungannya teman-teman. Tuh di belakang situ. Di belakang situ berkabut banget teman-teman. Nggak tahu kamera bisa lihat apa nggak. Tapi masih berkabut sekali. Ini kita sudah di atas. Nggak terlalu tinggi. Tapi tempat ini bagus teman-teman. Nggak teman-teman lihat di belakangku itu kabutnya sebenarnya masih tebal sekali. Ya persis di belakangku sini. Ini kabutnya masih tebal sekali. Cuman aku nggak yakin kamera bisa lihat apa nggak ya. Ini padahal matahari sudah cukup tinggi. Sekarang sudah jam 8 ya Edrik ya. Sekarang sudah jam 8. Matahari sudah mulai tinggi. Tapi masih dingin. Mungkin sekarang sudah 8 derajat celcius. Edrik lagi nyantai di situ. Istirahat sebentar. Abis ini kita mau olahraga ya. Kita mau pergi ke tempat yang bisa ini. Bawa olahraganya di taman. Di sekitar sini. Oke kita jalan turun lewat sini teman-teman. Ini. Tadi kita naik dari belakang situ ya. Sekarang kita turun lewat sini. Jadi di perumahan-perumahan di Australia itu banyak sekali tempat-tempat yang seperti ini teman-teman. Ada tamannya. Tamannya itu gede-gede ya. Seperti ini. Tamannya gede-gede ya. Nah ini dipertahankan. Nggak boleh dibangun. Dan ini bukan cuma sehari ini. Tapi banyak. Dan juga ada tempat bermain anak. Dan juga tempat buat olahraga. Nanti kita mau ke sana teman-teman. Kita mau olahraga ya. Ada beberapa tempat. Cuma kita pilih yang terdekat aja ya. Wah lihat pohon ini bagus sekali. Ini pohonnya lihat warna merah. Kayak di chat ya. Edrik coba lihat ini. Ini pohon kayak di chat. Lihat bagus banget. Merah banget. Ini pohon apa nih teman-teman? Coba dari jauh bagus sekali. Merah. Itu deket tambah bagus. Aku suka sekali teman-teman sama lingkungan yang seperti ini ya. Sama cuaca udaranya juga bersih sekali. Sejuk sekali ya. Napas tuh kayaknya benar-benar enak ya. Jadi kalau orang-orang yang sering mampet hidungnya. Sama udara begini tuh langsung plong ya. Langsung kebuka. Dulu aku sering sekali mampet. Bertahun-tahun dari kecil ya. Sampai gede gitu. Sampai pindah ke sini sembuh sendiri teman-teman. Di Indonesia pernah dioperasi polip dua kali. Mampet terus hidung. Gak pernah sembuh. Habis itu datang ke sini. Dia sembuh sendiri. Tapi kalau untuk makanan teman-teman. Indonesia makanannya enak-enak. Dan orang Indonesia ramah-ramah. Tuh ada bebek. Gak tau bebek jenis apa itu ya. Ada bebek di sana terus. Banyak nih. Di sini teman-teman. Cuman agak jauh ya. Kita gak bisa lihat. Di dalam sana banyak sekali hewan-hewannya. Halo Edrik. Let's go Edrik. Kita jalan lagi ya. Tuh ini dia bilang. Ini adalah area protektif yang telah dilindungi dan diperlindungi. Jadi daerah sebelah sini ini daerah yang dilindungi. Lihat bunganya bagus banget ya. Lihat bunganya cakep sekali. Ini teman-teman. Kita lihat ya ini bunganya. Bunga jenis apa ini? Lihat tuh. Kuning banget. Nah ini nih tuh. Bagus banget ya. Aku gak ngerti soal pohon-pohonan teman-teman. Gak tau itu nama pohonnya apa. Jadi banyak sekali pohon yang bagus-bagus. Banyak sekali bunga yang bagus-bagus. Cuman aku gak ngerti namanya apa. Tuh teman-teman lihat itu. Di pohon-pohon itu. Dibikin rumah burung. Tuh ini nih tuh. Ada kotak itu ya. Dua pohon ini. Nah ini ada kotak nih. Ini ditaruh di sini. Supaya burungnya itu datang ke sini ya. Bisa berkembang biak di situ. Kalau kalian suka sama video-video seperti ini teman-teman. Video waktu lagi jalan-jalan di perumahan ya. Di kompleks perumahan di Australia. Khususnya di Sydney ya. Tolong kasih komen. Kasih tau aku nanti aku bisa perbanyak video yang seperti ini. Kalau kalian bener-bener suka ya. Dan juga jangan lupa kalian like video ini. Comment. Dan yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Jadi aku akan lebih semangat lagi bikin-bikin video yang lebih banyak ya. Ini daerah resapan air teman-teman. Biasanya di perumahan itu dibangun tempat-tempat seperti ini. Daerah resapan air. Kalau hujan udah gede banget. Saluran air bangan ampung. Itu mereka airnya itu ditarinya ke sini. Tuh di sebelah situ ada sepasang burung teman-teman. Nah di sebelah sini ya aku. Ini. Nah ini ada danau. Suara kodoknya dengeran gak teman-teman tuh? Banyak kodok tuh. Suara kodok kencang sekali. Di belah sana ada bebek ya. Iya. Di atas sini juga banyak burung nih. Kedengeran suaranya banyak. Cuman kita gak bisa lihat di mana. Ya. Banyak burung. Nah di sini ada tempat olahraga teman-teman. Gak terlalu gede tempatnya ya. Cuman. Begini aja. Ini buat begantungan. Nah ini. Agak basah ya. Karena. Embunnya tadi pagi itu tebal banget. Oke. Masih berair banget. Jadi. Kita gak mau pake juga ya. Juga. Ada spider web tuh. Di Australia ini kita harus hati-hati banget teman-teman. Sama yang namanya spider. Laba-laba ya. Jadi di Australia ini banyak sekali laba-laba. Dan juga ada yang beracun teman-teman. Jadi harus hati-hati sekali. Dan juga di sini kita harus hati-hati sama yang namanya ular. Di Australia itu juga banyak ular ya. Jadi kalau pergi ke taman-taman seperti ini. Kita harus lihat-lihat juga nih. Jangan. Misalnya main duduk aja. Atau main aja. Kita harus tengok-tengok sebentar. Karena taman begini banyak ular. Apalagi yang deket banget sama yang namanya danau. Di sebelah sana ada danau. Ya. Itu daerah sini. Biasanya ada ular. Itu di situ ada sepasang bebek teman-teman. Cuma aku nggak tahu ya ini jenis bebek apa. Ada truk datang. Tuh. Tuh dia balik lagi. Tuh dia lari. Seperti yang lain itu. Nah dia lari. Tempatnya itu di sebelah sini. Di danau sini. Nah di sini ada sedikit informasi ya. Jadi di taman-taman itu suka ada informasi seperti ini teman-teman. Nah seperti ini dia kasih tahu kita mobil nggak boleh masuk. Nggak boleh bawa binatang ya. Motor. Kayak. Itu ya mainan remote control nggak boleh. Nggak boleh bawa sampah. Sembarangan. No campfire. Nggak boleh camping. Terus di sini tuh ada sign-nya teman-teman. Tuh yang tengah itu bilangnya ada ular. Ya. Jadi. Kalau udah ada tanda begini. Kita hati-hati tandanya beneran. Di arah sini biasanya banyak ular gitu. Makanya mereka kasih kita warning. Oke kita lewat sini ya teman-teman ya. Kita lihat situasinya seperti apa. Ini juga aku baru pertama kali teman-teman. Aku belum pernah lewat sini. Aku senang sekali teman-teman jalan-jalan di tempat yang seperti ini ya. Tenang gitu. Yang benar-benar alami ya. Jadi di sini jauh dari kesibukan. Terus udaranya juga segar banget. Bersih. Tuh banyak bebek teman-teman. Di belakangku situ banyak bebek. Coba kita zoom sedikit ya. Tuh ada burung teman-teman. Lihat. Burung apa ini sebutnya. Apa burung apa ini Edrik? Loriket? Atau apa ini? Lihat warnanya bagus sekali. Lihat tuh. Tuh di sini banyak bebek-bebek teman-teman. Lagi di jalan-jalan di taman tuh. Sebelah sana juga ada lagi. Tuh. Di sekitar sini juga. Dulu sering ada ya sign kangguru ya. Tapi sekarang kayaknya sudah enggak ada ya kangguru ya. Kalau dulu awal-awal itu. Beberapa tahun yang lalu. Masih bisa banyak kangguru di sekitar sini. Terutama yang kecil ya. Sebutnya wallaby sih Edrik ya. Kalau yang kecil ya. Wallaby ya. Iya. Kayak kangguru juga kan. Kangguru kecil. Iya. Iya. Kayak kangguru kecil lah gitu ya. Iya. Mirip-mirip posum. Iya. Jadi kayak posum gede. Kayak posum gede. Kangguru yang kecil. Sebutnya wallaby. Itu dulu di daerah sini banyak. Kalau kangguru juga ada banyak dulu di sekitar sini. Dulu jaman dulu. Aku sering lewat sini dulu. Dulu pernah kerja di. Campbell Town dulu. Bertahun-tahun yang lalu. Sering lewat daerah sini. Itu masih hutan banget di sini. Tapi sekarang sudah berubah perumahan semua. Nah ini ada sedikit informasi. Teman-teman bisa post. Baca kalau mau tahu informasi sekitar sini. Oke. Kita jalan balik aja ya. Karena di sebelah situ itu sudah The Northern Road. Ya. Jadi kalau ada sebelah kiri situ. Itu ke arah Western Sydney Airport. Ke airport yang baru sebelah situ. Sebelah sini ke arah. Apa itu namanya. Nerelen. Oke. Let's go. Tuh bebek-bebeknya teman-teman. Aku zoom sedikit ya. Tuh. Banyak bebek-bebeknya. Lagi berjemur. Oh ini ada dog park teman-teman. Jadi ini taman buat anjing ya. Namanya apa? Clifton Park Dog of Least Area. Tuh ini teman-teman. Jadi orang yang punya anjing. Boleh ke sini. Boleh dilepas di sini. Anjingnya lari-lari ya. Di sini. Semua ini dikelilingin pagar. Jadi anjingnya gak bisa keluar dari sini. Tuh ada tempat duduk. Di sini. Di Australia sini banyak tempat-tempat yang. Buat anjing begini ya. Dog park begini banyak. Tuh. Kita mau jalan sini Edrik? Mau? Oke let's go. Bagus sekali ini tempatnya. Bagus sekali ya teman-teman tempatnya. So natural. Benar-benar alami. Jadi. Aku benar-benar senang sekali teman-teman. Sama tempat seperti ini. Enak sekali. Rasanya. Kalau lagi stress jalan di sini teman-teman. Jalan-jalan di tempat-tempat seperti ini. Rasanya damai sekali. Enak sekali. Jauh dari kamaian. Di sini ada tempat buat duduk-duduk ya. Buat nyantai. Dan di sebelah sana ada tempat bermain anak-anak. Dan juga ada fitness equipment ya. Ada alat buat fitnessnya juga. Yuk ke sana kita lihat yuk. Seperti apa. Ada bebek lagi teman-teman. Tuh sepasang di situ. Tuh. Tuh. Nah lagi makan mereka. Nah ini alat buat fitnessnya teman-teman. Tuh. Ada ini. Buat goe sepeda. Buat begantungan. Ini climbing ya. Naik ke atas. Abis itu ada lungsuran di sebelah sana. Ada ayunan di sini. Nah itu lungsurannya. No kick juga ya. Lihat lungsurannya. Tuh. No kick banget. Jadi. Bagus sekali ini. Lihat tuh. Harus manjat begini tinggi. Ini termasuk tinggi teman-teman. Kalau buat anak-anak kecil. Nah. Edrik mau mulai olahraga. Oke Edrik. Oh itu kayak treadmill ya. Ini kayak treadmill teman-teman. Lihat di bawahnya ini ada. Roll begini ya. Tapi pegangan ya Edrik. Kalau mengeset bisa repot kalau jatuh. Karena kan besi semua ya. Harus pegangan. Tuh. Kayak treadmill. Yang sini. Sepeda. Buat goes. Terus yang di sini gimana mainnya Edrik? Oh kalau yang ini buat gantung-gantung ya. Buat ngangkat badan. Kalau ini gimana yang ini? Oh duduk di sana ya. Terus didorong ke atas ya. Tiduran ya. Tiduran ya. Mungkin di. Mungkin harus tiduran gak? Enggak ya. Tuh. Gitu ya. Di situ ada petunjuknya teman-teman. Bagus juga ya. Kalau kita gak ngerti. Nah kita bisa lihat petunjuknya. Di sini ada yang ketinggalan tas teman-teman. Tuh. Jadi siapa yang nemuin gitu ditinggal di gantung sini. Satu hari dia balik lagi dia bakal ambil di sini. Ini. Yang tadi ya. Begini. Ya di sini teman-teman. Kalau ada orang yang ketinggalan barang ya. Jangan diambil. Kebanyakan orang biasanya digantung aja di sini. Nanti hari berikutnya orangnya balik lagi bisa ngambil di sini. Biasanya sih mereka post di community ya. Di community Facebook page. Di post. Dibilangin ada ketemu tas. Misalnya gitu ya. Terus ditinggal di sini. Jadi yang punya di inform gitu. Di umumin. Mataharinya udah mulai tinggi sekarang. Tapi masih 8 derajat teman-teman. Masih dingin. Naiknya mungkin harus injek sini dulu ya. Kalau langsung injek sini bisa mulai set begini nih. Injek sini dulu. Baru ke sini ya. Habis itu pegangan. Pegangan begini aja ya. Kalau udah mau jatuh kita gantung badan kita. Aku agak sedikit bergantungan ini. Karena aku gak mau sampai jatuh. Ini beneran harus pegang yang bener nih. Beneran harus agak bergantungan badannya. Supaya kita gak jatuh. Tuh. Turunnya harus injek sini. Baru ke sini. Kalau yang ini. Yang ini sepeda ya. Coba. Oh ini ada buat setelannya nih. Ini ada buat setelannya supaya enteng atau berat ya. Kita bikin enteng aja ya. Jangan terlalu berat. Ini belakangnya ada senderan. Tapi gak mau nyenderan. Otor. Nah. Ini enteng. Coba kalau diberatin kayak apa. Wah. Berat ini berat. Tapi segini pas sih. Terlalu enteng juga gak enak. Oke. Jadi mau coba yang sebelah sini. Sebentar. Begini ya. Oke. Gak mau tiduran deh. Begini lebih enak. Memang mungkin jangan tiduran ya. Memang harus begini ya. Nah yang ini enak loh. Ini bener-bener berasa nih. Aduh ini enak bener. Dari semuanya. Ini. Is the best. Yang ini paling enak teman-teman. Teman-teman. Wow. Enak. Tapi ini udah. Sedikit miring nih. Lebih agak miring ke kiri. Oke. Oke teman-teman. Kita olahraga dulu ya teman-teman. Jadi. Aku stop dulu videonya. Aku olahraga. Nanti kita lanjut jalan lagi ya. Oke teman-teman. Sampai disini aja. Video jalan-jalan paginya ya. Jadi. Jangan lupa. Kalian like. Comment. Dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Oh ada laba-laba teman-teman. Lihat nih teman-teman. Ada spider. Tapi tiga dan esam. Iya. Iya. Ukuran jempol nih teman-teman. Tapi gak tahu yang beracun apa-apa. Tapi kalau ketemu laba-laba. Jangan hidup tapi ya teman-teman. Fenomen. Kemungkinan ada racunnya nih teman-teman. Selamat menikmati.